Dan tadi tuh kita ke sungai Eh gak tau jenang mau ini kura Halo pencinta satwa ketemu lagi sama saya Mas Ian Nah kali ini saya akan ngebahas kura-kura pemberian dari Panji Petualang Dan Satwa Sakti Kemarin kan disini sempet syuting ya Syuting untuk Net TV Acaranya itu teman Panji Nah teman-teman mungkin udah pada nonton ya Di Net TV teman Panji Nah ini saya akan ngebahas lagi tentang kura-kura pemberiannya A Panji teman-teman Karena A Panji mampir ke rumah saya terus memberikan kura-kuranya sama Mas Satwa Sakti Nah ini posisinya ini kali yang A Panji telusuri sama Satwa Sakti ya Disini kalinya Nah terus A Panji mampir ke rumah kasih kura-kuranya teman-teman Dan kondisinya memang kura-kuranya keadaannya gak bagus ya teman-teman Atau keadaan sakit gitu Ya mudah-mudahan sih bisa tertolong Nah ini kita lihat aja nih kura-kuranya ya Oke check it out Ya oke teman-teman ini saya mau ngambil kura-kura yang dari Panji Petualang Sama Kumis Sakti atau Satwa Sakti Ahmad Ansori Ya ini kura-kuranya Ini kura-kura Brazil teman-teman Ini didapat di Kali ya Kali deket rumah saya Ini kura-kuranya Tempurungnya udah jelek banget ya Udah rusak banget ini Tuh Ya ini kura-kura Brazil Tapi asalnya bukan dari Brazil teman-teman Ini dari bagian selatan Amerika Serikat ya Nah ini adalah kura-kura pendatang Atau sebutannya invasi Nah ini bukan asli Indonesia teman-teman Tapi udah banyak ditangkarkan di Indonesia Dan hobisnya itu banyak sekali ya Sama kura-kura ini Karena dia sering sekali ditemui di pasaran Gitu teman-teman Di pasar hewan itu banyak dijual ya anakannya Mulai dari ukuran yang kecil-kecil teman-teman Segini itu udah banyak banget dijual Dengan harga yang cukup murah Terus juga ini kayaknya sih Kalau kemarin dari Apanji Dia dapet Mungkin ini lepasan dari orang ya teman-teman ya Yang udah gak mau ngerawat Akhirnya dilepas di kali Wah kasihan banget Dengan kondisi yang seperti ini teman-teman Misalnya Nanti mas Satwa Sakti Minta kura-kuranya ya Bakal saya antar sih Nanti saya akan kontak juga Mas Satwa Sakti Soalnya ini kondisinya Kayaknya gak Bagus gitu teman-teman Bisa dilihat ini matanya merem ya Kayaknya dia kurang sehat gitu Waduh Kasian banget Nah teman-teman Banyak sekali juga Hewan invasi ya Dari negara lain itu Seperti kalotes Kalotes versi color Itu bunglon taman ya Itu juga bukan asli dari Indonesia Melainkan dari negara Nepal teman-teman Tapi banyak sekali sekarang Udah Menguasai hampir di pulau Jawa Waduh Jadi bunglon asli Indonesia Yang seperti bunglon surai Yang warnanya hijau Dan dia bisa berubah warna Itu udah hampir kalah Populasinya sama bunglon Taman ya Yang tadi saya bilang Kalotes versi color Nah ini kondisinya seperti ini Kasian banget Kita lihat nih Ya ini teman-teman Ini adalah kura-kuranya Kura-kura Brazil atau Res Ya Ini kondisinya seperti ini teman-teman Bisa dilihat ini tempurungnya ya Udah pada Ngelotok Atau terkelupas Dan Sangat kurus Juga ini kondisinya Kayaknya lemes teman-teman Ini bisa dilihat juga Dia merem terus ya Tuh Kasian banget Kondisinya kayak gini Saya gak tega nih Jujur Kemungkinan ini saya akan Bawa lagi nanti ke Rumahnya Masatwa Sakti Ya ini kondisinya kayak gini Teman-teman Jadi Kasian banget ya Nah ini adalah hewan Invasi Jadi Untungnya dia gak Bebas liar di Maksudnya di alam Indonesia ya Untungnya ini ketangkep sama Apa Anji Atau ketemu sama Apa Anji Dan Masatwa Sakti Akhirnya kita bisa selamatkan Ya Minimal gak Dilepas liarkan di alam yang salah Gitu loh teman-teman Kalau memang dia dilepas liarkan Di tempat habitatnya yang asli Di negaranya Yang gak jadi masalah Gitu loh Tapi kalau di Indonesia Yang bukan tempatnya Ini malah bisa jadi ngerusak Ekosistem Yang ada Gitu teman-teman Oke mudah-mudahan nih Kura-kuranya Disana nanti Sehat lagi Sembuh Oke Doain aja teman-teman Nanti kita akan Sering tengok-tengok nih Kura-kura Ya Tuh Kasian deh udah merem-merem Kayak gitu Walaupun Ini kura-kura yang murah Ya Gak ada harganya Tapi kalau emang Yang kita sayang Dan kita Suka Ya Jadi kita ada rasa Peduli gitu teman-teman Untuk ngerawat dia Ya berhubung di tempat saya Saya udah banyak juga PR ya Jadi kemungkinan Saya bawa aja nanti Ketempat masa tua sakti Soalnya saya juga Gak tega banget Melihatnya teman-teman Tuh Oh dia masih gerak tuh Teman-teman Masih gerak Ya Masih gerak Masih jalan Mau jalan tuh Cuman dia kayak gatel Di bagian mukanya Garuk-garuk Ini coba saya taruh Nah Ini gak aktif Teman-teman ya Kalau kura-kura yang Sakit Memang seperti itu Tuh Jalan sebentar Dia berhenti Oke Ya gitu aja teman-teman Ini kura-kuranya Nanti saya akan Antar lagi ke Masatwa Sakti ya Kebetulan Masatwa Sakti itu Rumahnya dekat Sama rumah saya teman-teman Jadi Nanti saya antar Sekaligus Saya mau Nganterin Tikus pesanan Masatwa Sakti Tuh Kura-kuranya Kondisinya kayak gini Teman-teman Kasian Cangkangnya udah gak jelas Ini tempurungnya ya Aduh Dan matanya juga Gue udah meremul Ngantuk dia Habis begadang Doho Oke Ya mudah-mudahan sih Bisa selamat ya Atau sehat disana Jadi buat teman-teman semua Yang punya hewan peliharaan di rumah Sebaiknya dirawat Ya Dirawat dengan baik Dan Kalau memang Hewan itu bukan asli Indonesia Jangan dilepas liarkan Di alam yang bukan habitatnya Gitu teman-teman Karena bisa Ya Banyak faktor yang Bakal Pastinya Dirugikan ya Sama binatang Yang asal kita lepas aja Gitu Karena udah banyak banget Gak cuman hewan reptil aja Teman-teman Banyak juga dari Jenis ikan ya Itu ikan juga banyak yang Dilepas liarkan awalnya Mungkin dari penghobi juga Akhirnya dilepas liarkan ya Itu jadi menyebabkan Kerusakan ekosistem juga Teman-teman Itu bahaya banget Oke Mungkin penjelasannya Tentang kura-kura yang dari Mas Panji Seperti ini aja Ya Dari saya Nah ini ada cuplikannya nih Saat Mas Panji Ngasih kura-kura ini Sama Mas Satwa Sakti Oke kita lihat Cuplikannya Tadi tuh kita ke sungai Eh gak tahunya namun ini Kura nih Oh iya Oh kebetulan tempatnya nih Apa Anji Nah Kas Cupang Mas Panet Boleh taruh sini gak apa-apa nih Oh iya 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 Nah gitu Jadi Daripada Di sungai kan Di sungai dengan dirawat Iya Itu lagi Ini paling Dikasih makan aja mas Oke Kurang-kurang gizi banget Kurangnya Jangan pelet sih Kalau bisa ikan aja Ikan dulu Ikan ya Ikan dulu Ikan sampai gendutan Dicacak ya Ikan dicacak Agar masih pasti Sembunya Untuk sembunya ya Gak apa-apa ya mas ya Aku Nanti perawat dulu ya Ternyata banyak ini ya Banyak hewan juga disini Iya emang senang juga nih Hobi juga Ini keko Boleh lihat gak mas Boleh Wah ternyata Mas Ian ini memang Seorang Animal Lovers juga nih Teman-teman Dia punya beberapa Nah ini juga hewan invasi nih Teman-teman Nah Nah ini asalnya dari Afganistan Pakistan Dan Pakistan Ini leopard gecko Toke Toke Gurun ya Dia gak punya Apa Gak bisa nempel di tembok 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 Cuma kuku aja Cuma kuku aja gitu Terus lucu sih Jadi kayak kayak apa sih Si ekornya tuh gede gitu Dan mereka jinak ya Dan mereka banyak di Prihara di Indonesia Sebagai hewan peliharaan Nah ini kalinya ya Yang Panji Petualang sama Mas Satwa Sakti Menemukan kura-kura Kura-kura Brazil tersebut Tuh Teman-teman bisa lihat ya Kalinya sih jernih Bagus Gitu Cuma memang Mungkin kura-kuranya juga Posisinya dilepas itu Keadaannya sudah sakit ya Aduh teman-teman Ini saya lupa nih Ini yang mana nih gelokannya Antara itu Apa ini ya Nah ini kura-kuranya Yang saya bawa Saya mau kasih ke Mas Kumis aja Biar Mas Kumis Terus ngerawatin ya Karena saya gak tegak banget Melihat ya teman-teman Nah ini sekalian Pesanannya Mas Kumis nih Mencit Tikus ya Oke kita lanjut Cari rumahnya Kayaknya ini belokannya sih Maklum Walaupun deket Jarang main Wah bener Enak banget nih Masih banyak pohonan Sudah Motor gue disini Berarti motor gue duluan Yang nyampe dibanding gue Agus Orang gigi dateng loh Orang gigi dateng loh Assalamualaikum Aduh Mas hebat ya Mas 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 Ini motor saya Nampai dulu Mas Oke Assalamualaikum Pakai mas Sandalnya Aduh Gapapa Oke teman-teman Ini kita mau serah terima Kura-kura Ajaib ini ya Saya gak tega nih Jis Eh Jis Jis Kameramen Tidak ditutup Lu kesana Bangsat kau Nah oke 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 Mas Ini kita serah terima Kura-kura ajaib ini ya Yang dari mas Panji Sama mas yang mungkin di tali ya Kondisinya kasihan banget Mas aja deh yang rawat deh Saya gak tega tuh Ini sama pesanan mas nih Oh iya lupa Gua mas antikus ya Sama mas Ian Iya Tepas tenangnya nih Buat makan apa nih teman-teman Coba Ini buat mukbang ya Certanya gua mau bikin pasar tikus Buat gua sendiri Gak masalah Kalau buat orang lain Jangan Ini hasil tenakan sendiri ya Yang kemarin di review Di teman Panji ya Oh iya bener Wah luar biasa Panji teman-teman udah pernah nonton Aus mas Biar di dalam jauh banget Tapi Aus Saya juga Aus nih Emang ada Oh ada Mas salah tapi ya Saya minum gak apa-apa ya Hmm Nah Rame-rame mau minum gak Hmm Hmm Ini kita taruh sini ya Teman-teman ya Oke Eh gua lupa Mungkin gini aja nih mas Biar enak ya Ini buat teman-teman mas Ian Ya di channel mas Ian Jadi Mungkin episodenya sampai disini ya Jadi lanjutannya tonton di Mas Satwa Sakti Channelnya Mas Satwa Sakti Oke Jangan lupa untuk subscribe Oke Like Dan komen Thank you Bye-bye Oke kita lanjut disitu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax